Intro Secara normalnya kita sebagai orang tua, termasuk saya sendiri, setiap harinya kita diperhadapkan dengan begitu banyak keadaan di mana kita melihat begitu banyak kelakuan-kelakuan anak-anak yang langsung mendapat reaksi dari kita. Kita ingin membenarkan, kita ingin memperbaiki kelakuan ini, kelakuan itu. Sehingga sangat sekali mungkin untuk kita lupa bahwa kita harus mengingatkan dan mengajarkan sang anak tentang hatinya dan sikap hati yang tidak benar itu. Kita ambil contoh lagi, seperti senario yang saya beri sebelumnya ya tentang dua anak yang rebutan mainan tadi. Kalau kita melihat dari kacamata keadilan, sekali lagi, siapa yang mendapatkan mainan itu duluan, dia yang bisa main mainan itu duluan. Sedangkan yang anak yang kedua harus nunggu. Itu adalah dari kacamata keadilan atau what is being fair. Nah, kalau dari sikap hati, kita justru melihat bahwa di sini ada dua anak yang sama-sama tidak mau mengalah. Anak yang pertama hanya berpikir, sebenarnya ini adalah sikap hati dia. Anak yang pertama hanya berpikir, saya ingin mainan ini. Saya happy kalau saya mendapatkan mainan ini. Saya tidak peduli kalau ada orang lain yang terluka, ada orang lain yang menginginkan, ada orang lain yang sedih hati, yang ingin mainan saya ini, yang di tangan saya. Saya tidak peduli itu. Yang penting, saya dapatkan apa yang saya mau. Saya tidak care tentang orang lain, teman saya, kakak saya, atau adik saya yang juga mau mainan ini. Nah, bagaimana dengan anak yang kedua? Kalau kita sekali lagi melihat dengan hal hati, dia menginginkan sesuatu dan dia paksa keinginan itu dan dia tidak peduli dengan feeling anak yang pertama yang telah mendapatkan mainan karena yang penting, saya ingin mainan itu di tangan saya juga. Saya mau barang itu sekarang dan saya tidak peduli kalau itu berarti kakak saya, adik saya, teman saya itu tidak mendapatkannya. Saya mau barang itu di tangan saya. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya, kita diperhadapkan dengan dua anak yang selfish, anak yang hatinya itu tidak care satu dengan yang lainnya. Hati yang hanya mementingkan apa yang dia inginkan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menolong kedua anak ini dengan menjelaskan kepada mereka bagaimana ini adalah sikap hati yang salah. Karena di dalam hati mereka, mereka tidak peduli dengan temannya. Mereka hanya ingin menang sendiri, mereka hanya mementingkan keinginan mereka sendiri. Dan anak-anak bisa diajak untuk melihat bagaimana sikap hati seperti ini adalah salah. Bahwa mereka seperti kita, mereka itu orang yang berdosa juga. Dan dengan sikap hati seperti ini, mereka akan melukai temannya, menyakiti hati temannya atau kakaknya atau adiknya dengan kata-kata atau dengan action mereka. Dan saat anak-anak bisa diingatkan kembali, diajarkan bagaimana mereka juga orang berdosa, mereka juga butuh pertolongan dari Tuhan untuk merubah hati mereka. Di situlah kita bisa menolong mereka, makin mengerti keberadaan mereka. Dan mereka pun bisa bersama-sama dengan kita berdoa, minta Tuhan tolong rubah hati saya. Sehingga kelakuan saya, perkataan saya bisa keluar menjadi orang yang lebih caring. Orang yang lebih mementingkan kakak, adik atau teman lain. Orang yang tidak hanya ingin menang sendiri. Orang yang berkata-kata dengan lebih sopan, lebih ramah, lebih baik kepada orang lain. Di sini kita bisa melihat perbedaan. Kedua pendekatannya. Kalau hanya dari pendekatan keadilan, anak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dan hatunya lagi tidak happy, dan ya sudah, itu hanya kita bereskan masalahnya secara permukaan sebenarnya. Yaitu kelakuannya atau masalah itu kita selesaikan saat itu saja. Tapi anak itu tidak mengerti tentang dirinya yang di dalam itu, hatinya. Tapi dengan pendekatan di mana kita membongkar hatinya yang anak ini, kita bisa lebih melihat, dan anak itu pun diajar untuk lebih melihat dirinya sendiri. Bagaimana sebenarnya saya berlaku seperti itu. Saya bertindak seperti itu, itu karena di dalam hati saya, saya hanya mementingkan diri saya, dan saya tidak memperhatikan orang lain. Marilah kita sebagai orang tua, kita melihat bagaimana selama ini. kita berespon kepada setiap keadaan yang ada di depan kita. Mari kita mencoba untuk melihat lebih dalam lagi. Apakah yang ada di dalam hati anak? Apakah yang membuat dia berkata-kata seperti itu? Karena dari hati keluarlah segala hal. Mari kita address the problem of the heart, sehingga kita semua bisa bertumbuh bersama-sama dalam kepribadian, dalam karakter, dan anak pun bisa makin mengenal dirinya. Sehingga perubahan bukan hanya dari eksternal, tapi perubahan dimulai dari dalam. Terima kasih telah melihat video ini. Simak video-video lainnya di our channel. Dan juga jangan lupa untuk tulisan-tulisan lainnya, bisa dibaca di oureverydaythings.com. Saya Mom Leonie mengucapkan, Bye!